Assalamualaikum sahabat kuliner Konon tahun ini kita akan menghadapi resesi ekonomi yang sangat menyakitkan Presiden sudah mengingatkan kita supaya bersiap-siap Nah, gak usah takut dan panik Lakukan sesuatu untuk diri kita sendiri dan keluarga Salah satunya adalah bisnis dari rumah Membuat kue kering seperti ini bisa jadi pilihan Karena alatnya mudah, bahannya juga mudah Nah, ini bisa langsung ditentukan harganya Jauh bisa lebih murah dibandingkan kafe-kafe yang di mal-mal itu ya Nah, kalian juga yang masih kuliah dan ngekos Mungkin kiriman dari orang tua bakalan telat Tuh, gak usah khawatir Hubungi saja ibu-ibu yang melakukan bisnis kue kering Tawarkan pada teman-teman jadi reseller saja Insya Allah ada rejeki di antaranya Resesi, siapa takut? Bahan untuk membuat kue kering kacang coklat Adalah margarin, gula palem, gula halus, dan telur Untuk bahan A-nya Bahan B atau bahan keringnya Tepung terigu, protein rendah, coklat bubuk, tepung maizena, susu bubuk, dan baking powder Bahan C digunakan kacang cincang panggang dan coko chip Sekarang kita campur margarin Lalu gula palem Kemudian gula halus Lalu kita kocok Saya gunakan pico mixer Terus Kita gunakan kecepatan rendah dulu saja Supaya semua bahan tersampur rata Pelan-pelan kecepatannya bisa ditambah Sampai adonan menjadi lebih lembut Setelah dia agak lembut Kita tambahkan telur Tapi sebelumnya kecilkan dulu kecepatannya Kita masukkan Biarkan tercampur rata Nah sekarang kita bisa matikan dulu mixernya Kita lihat ya itu adonannya udah cukup lembut Dimasukkan berturut-turut adalah Tepung terigu Bisa sekaligus saja ya Nggak usah sedikit demi sedikit Lalu Coklat bubuk Coklat bubuknya jangan lupa diayak dulu Kemudian tepung maizena Lalu susu bubuk Saya pakai susu bubuk full cream Kemudian ada baking powder Nah kita Aduk lagi langsung di mixernya saja ya Ini pakai kecepatan rendah Nah setelah tercampur rata Ini bagus ya Ini nggak perlu kerja keras Ini kita Nitip tenaga di mixernya Tambahkan sekarang kacang cincang panggang Dan juga Coklat chip Ini diaduk asal saja ya Nggak perlu sampai rata Cukup Sekarang kita Tinggal setak di loyang Bagus ya Keaduk sampai ke bawah Jadi Untuk adonan kue kering Yang ada scrapnya Ini enak banget Sekarang kita Cetak Di drop aja langsung ya Ukurannya bisa bebas aja Kayak gini Terus lagi Kalau nggak gedean Kita ambil aja Jangan lupa Gunakan baking paper ya Jadi nanti Kalau pas ngangkat Gampang Nah pastikan Oven Sudah nyala 15 menit sebelumnya Ini saya pakai oven grande Jadi bisa muat banyak Nah Nah ini udah matang ya Jadi Leber dan renyah Menjadi sangat tipis Kita lihat teksturnya ya Ini Uh Renyah banget Kalau sudah dingin Kita bisa Susun Di toples Kue kering Seperti ini Atau bisa digunakan Toples-toples Tabung ya Yang Kayak di cafe-cafe Atau mau di kemas Satuan Juga Oke banget Untuk jualannya Anak-anak mahasiswa Yang masih ngekos Mau cari uang Bisa Apa tuh Reseller ya Udah deh Gitu Tinggal dikasih merk Nah ini Kalian juga bisa Jual di Kemasan Satuan Kayak gini Terus Diikat Nah mungkin Lebih Enak Jualannya ya Mau bagi-bagi Teman-teman sekolah Ulang tahun Cukup pakai ini Saja Kayak gini Sahabat kuliner Yuk follow Instagram Mito.id Dan TikTok MitoElectronic Sahabat kuliner Ayo segera order Di Tokopedia Shopee Lazada BliBli.com Cari MitoElectronic Official Store